Jadi walaupun inverternya diondkan dalam posisi kayak gini tidak akan terjadi bentrokan, tidak percaya? Oke saya akan coba ondkan inverternya lihat Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan beberapa part yang kemarin Yaitu tentang bagaimana sih cara merakit ATS yang aman dan benar Di video ini adalah video yang part yang ketiga ya Untuk yang dua part sebelumnya sudah saya bahas Dengan menggunakan relay Sekarang saya akan menggunakan hanya satu buah kontaktor saja Bagi yang belum nonton video ATS yang sebelumnya silahkan linknya ada di deskripsi video ini Oke jadi teman-teman bebas ya Memilih apa aja Terserah teman-teman mau pakai wiring yang mana saja Saya disini hanya share ATS yang aman saja Oke kita lanjut Disini saya menggunakan satu buah kontaktor Jadi perpindahannya itu hanya ATS nya saja Automatic transfer suite nya saja Tidak dengan Automatic running inverter nya Tetapi hanya perubahan NCNO yang ada di kontaktor ini Disini sudah ada gambarnya ya Nah ini adalah untuk pemasangan kabelnya Kenapa saya dibuat kayak gini Tidak seperti wiring biasanya Karena untuk yang pemula itu Lebih enak di share nya kayak gini Jadi lebih gampang untuk pemasangan kabelnya Untuk lebih jelasnya untuk rangkaian ini silahkan kunjungi Instagram di teknik listrik 29 di sana Sudah saya share untuk skema rangkaian kayak gini Oke sebelum ke pemasangan kabel saya akan jelaskan dulu untuk cara kerja dari rangkaian ini Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian prioritasnya dari PLN Jadi ketika PLN menyala maka akan otomatis si kontaktor ini bekerja Sehingga mengalirkan tegangan atau arus masuk ke 1,5 dan 2,6 Maka otomatis untuk ke instalasi rumahnya disapri dari PLN Dan ketika PLN padam maka kontaktor ini akan langsung mati Sehingga untuk NC ini akan kembali tersambung Ketika NC tersambung maka inverter nya tinggal kita nyalakan Dan akan otomatis mengalirkan tegangan atau arus masuk ke NC 2122, 3132 dan mengalir ke instalasi rumah Nah itu untuk secara singkatnya Nanti saya akan jelaskan lagi setelah pemasangan kabel di wiring ini Oke lanjut aja kita pasang kabelnya Jadi untuk yang pertama itu disini adalah supply dari inverter Jangan sampai salah untuk keluaran dari AC220 yang lain dan netral Disini sudah ada kodenya teman-teman tinggal disamain aja yang masuk ke area sininya Dan ini adalah nanti untuk supply dari PLN Saya menggunakan stop kontak Dan disini juga jangan sampai salah untuk pasang netralnya Harus disamakan dengan pasang netral yang ada di PLN disini Nah kita lihat gambar lagi Untuk yang pertama saya akan pasang di area PLN dulu Berarti dari PLN sini yang pasang masuk ke MCB Disini sudah saya pasang ya Dari pasang yang warna hitam ini masuk ke MCB Keluaran dari MCB berarti yang ini Keluaran dari MCB masuk ke A2 A2 itu yang ada di sini Berarti MCB masuk ke A2 Kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan Dari MCB sini dimasukkan ke A2 kontaktor Seperti di gambar ini Dari MCB masuk ke A2 Selanjutnya dari A2 di jamperkan ke nomor 1 NO kontak utama yang kontaktor ini Kita pasangkan Dari A2 jamper masuk ke 1 yang kontaktor NO yang utama ini Oke sudah saya pasang Dari A2 yang ada di kontaktor dimasukkan ke nomor 1 atau L1 yang kontaktor Ini adalah kontak NO yang utamanya Untuk selanjutnya lihat gambar lagi Dari nomor 2 sini Keluaran NO ya 1 ke 2 Dimasukkan ke instalasi rumah Nah berarti yang dari nomor 2 sini Yang T1 atau nomor 2 Dimasukkan ke instalasi rumah Yaitu yang pasanya Instalasi rumah ini saya contohkan ke lampu saja ya Supaya teman-teman paham Kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan Dari nomor 2 dimasukkan ke instalasi rumah yang pasanya Selanjutnya kita lihat gambar lagi Kalau dari gambar Dilanjut dari PLN yang netralnya dimasukkan ke A1 kontaktor Berarti dari yang PLN yang biru ini yang netral Dimasukkan ke A1 kontaktor disini Kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan Dari netral PLN Dimasukkan ke A1 kontaktor Selanjutnya kita lihat gambar lagi Dari A1 kontaktor Dijambarkan masuk ke nomor 5 Berarti dari A1 kontaktor ini Dimasukkan ke nomor 5 Atau L3 yang kontaktor NO utama Kita pasang dulu Oke sudah saya pasangkan Dari A1 kontaktor Atau yang koilnya ya Dimasukkan ke nomor 5 Yang NO kontak utama Selanjutnya kita lihat gambar lagi Dari nomor 6 dimasukkan ke instalasi rumah yang netralnya Berarti yang dari nomor 6 ini dimasukkan ke instalasi rumah yang netralnya Kita pasang dulu ya Oke teman-teman sudah saya pasangkan dari nomor 6 Yang NO kontaktor utama Dimasukkan ke instalasi rumah yang netralnya Nah untuk pemasangan dari PLN sudah selesai Kita lanjut dari pemasangan inverter Yaitu yang ini Untuk inverter saya gambarkan kabelnya yang warna merah Supaya tidak bingung nanti untuk pemasangannya Berarti dari inverter masuk ke terminal block yaitu yang ini Jadi terminal block sini dimasukkan ke MCB Berarti dari terminal block ini dimasukkan ke MCB Kita pasang dulu ya Oke sudah saya pasang dari terminal block sini dimasukkan ke MCB Selanjutnya kita lihat gambar lagi Dari gambar sini dari keluaran MCB Dimasukkan ke nomor 21 NC kontaktor NC ya Berarti dari MCB sini Dimasukkan ke nomor 21 yang atas ini Yang NC kontaktor Kita pasang dulu Oke teman-teman sudah saya pasangkan Lihat dari MCB dimasukkan ke nomor 21 kontaktor Yaitu yang NC Selanjutnya kita lihat gambar lagi Dari nomor 2 sini dimasukkan ke instalasi rumah Berhubung ini bergabung dengan nomor 2 Maka saya akan gabungkan dari 22 ke nomor 2 yang NO kontaktor Berarti yang dari nomor 22 di jamperkan masuk ke nomor 2 yang NO kontaktor Kita pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan dari nomor 22 NC kontaktor Dimasukkan ke nomor 2 yang NO kontak utama kontaktor Sama juga dengan ke instalasi rumah ya Kalau ini karena ini adalah output ke instalasi rumah Oke kita lihat gambar lagi Nah sekarang pemasangan netral yang dari inverter Berarti dari inverter masuk ke terminal blok Dari netralnya terminal blok ini masuk ke nomor 31 NC kontaktor Berarti dari netral ini yang dari inverter Dimasukkan ke NC yang nomor 31 kontaktor Kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan teman-teman Dari netral yang inverter dimasukkan ke NC yang nomor 31 kontaktor Selanjutnya kita lihat gambar lagi Dari nomor 32 dimasukkan ke instalasi rumah Karena ini berhubung dengan 6 Maka saya akan gabungkan dari 32 masuk ke nomor 6 yang NO kontaktor utama Kita pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan Dari nomor 32 yang NC kontaktor dimasukkan Ke nomor 6 yang NO kontaktor utama Karena ini adalah ke instalasi rumah Pasa dan netralnya Oke pemasangannya sudah selesai Saya akan coba untuk mensimulasikan apakah rangkaian ini berhasil Perlu diingatkan juga teman-teman Rangkaian ini adalah rangkaian yang maksimalnya hanya 1300 pol ampere Kenapa sampai 1300 pol ampere? Karena untuk yang dari inverter ini Dihubungkannya di NC kontaktor Karena NC kontaktor ini adalah rangkaian kontrol ya Jadi rangkaian kontrol kontaktor ini Kekuatannya hanya 6 sampai 7 ampere Nah jadi amannya itu untuk daya yang 1300 pol ampere Maka dari itu teman-teman saya sarankan Maksimal dayanya untuk rangkaian ini adalah 1300 pol ampere Baik kita coba praktekan Perlu diingatkan lagi jangan sampai salah Pemasangan yang Pasa netral dari inverter masuk ke rangkaian ini Karena nanti akan bergabung dengan yang rangkaian PLN Takutnya ada sedikit kejutan yang terjadi Dibendrokan jika netral sama Pasa PLN tiba-tiba terhubung gitu Oke saya akan coba colokin dari PLN-nya Ini juga jangan sampai salah untuk Pasa netralnya ya Kita akan coba cek dulu Oke saya akan coba sekarang menyalakan MCB-nya Kita on-kan Jika di on-kan maka otomatis untuk kontaktornya akan langsung kerja Lihat 3, 2, 1 Nah ketika kontaktor kerja Maka akan otomatis instalasi rumah disupply oleh PLN Nah ketika PLN hilang tegangan atau PLN padam Maka otomatis si kontaktor ini akan mati Ketika kontaktor ini sedang bekerja kayak gini Lihat sekarang kan supply dari PLN Maka otomatis untuk NC ini NC kedua-duanya ini akan menjadi tidak tersambung Atau terlepas kontaknya Sehingga tidak akan mengalirkan arus masuk ke instalasi rumah Jadi walaupun inverternya di on-kan dalam posisi kayak gini Tidak akan terjadi bentrokan Kita percaya Oke saya akan coba on-kan inverternya Sebelum ke menyalakan inverter Saya akan coba on-kan untuk MCB-nya Lihat saya on-kan Ketika MCB di on-kan Saya akan coba nyalakan inverternya Lihat Ketika inverter dinyalakan Maka akan otomatis Untuk tegangan dari inverter sudah standby Lihat saya on-kan Nah ketika di on-kan Di sini tidak terjadi bentrokan sama sekali Kenapa? Karena lihat Ditahan di NC ini Karena kontaktor ini bekerja Maka NC ini akan menahan tegangan dari inverter Tegangan dari inverter kan ini Lihat Tidak akan mengalir ke sini Karena tertahan di NC ini Kita coba tes pen Nah nyala kan Walaupun nyala tidak akan bentrok ke sini Karena ditahan di sini Oke mungkin teman-teman sudah paham ya Sekarang saya akan coba Mematikan tegangan dari PLN Tiba-tiba PLN padam Di sini kondisinya untuk Inverternya sudah on standby ya Apakah akan terjadi jeda di sini Atau tidak Lihat 321 PLN hilang tegangan Nah ketika PLN hilang tegangan Maka otomatis Untuk Supply ke instalasi rumah Dari inverter Karena yang dari sini Lihat Tegangan dari sini Tadi kan sudah ready ya Akan mengalir ke sini Kenapa mengalir? Karena kontaktornya Mati Padam Sehingga sekarang Untuk tegangan instalasi rumah Dari inverter Jadi di sini Untuk perpindahannya Secara otomatis Dan untuk inverternya Hanya bisa dinyalakan oleh kita sendiri Nah sekarang Untuk instalasi rumah Posisinya lagi Disapply sama inverter Tiba-tiba Tegangan PLN nyala kembali Apa yang terjadi? Lihat 321 Nah Otomatis Untuk instalasi rumah Kembali disapply oleh PLN Karena Kontaktornya kembali bekerja Dan akan menyaplay dari PLN masuk ke Instalasi rumah Tidak akan terjadi Dibendrokan Karena di sini Aman Ditahan oleh NC ini Ya walaupun Perpindahannya tadi Ada sedikit jeda Dimaklum aja Karena Perpindahan dari NC ke NO Yang ada di kontaktor ini Jika PLN sudah nyala kembali Ya kita tinggal dipatiin aja Untuk inverternya Oke udah Dan jika terjadi Pemadaman PLN Mati Instalasi rumah mati Ya kita tinggal langsung Nyalakan inverter aja Dan langsung Menyala Untuk instalasi rumahnya Tiba-tiba PLN nyala kembali Otomatis akan Menyaplay dari PLN lagi Dan instalasi rumah Tetap bertegangan Ketika sudah ada Tegangan dari PLN lagi Inverternya ya tinggal Dimatikan Oke Jadi segitu ya teman-teman Untuk tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Ini adalah part 3 nya Untuk yang belum nonton Yang part sebelumnya Silahkan ditonton dulu Linknya ada di deskripsi Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Yaitu yang part 4 Terima kasih Terima kasih